Lainnya pemirsa, saat ini pemerintah sedang mencari solusi yang tepat mengatasi polemik aplikasi jasa transportasi online. Sementara itu penyedia jasa aplikasi transportasi online mengaku siap memenuhi seluruh aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan aplikasi transportasi online merupakan produk teknologi hasil kemajuan zaman yang telah diterima dengan baik oleh konsumen di seluruh dunia. Dengan demikian, Indonesia tak dapat melarang atau menghindari perubahan zaman tersebut. Dalam polemik transportasi online ini, pemerintah melalui Kemenkom Info, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Kooperasi dan UKM mencari solusi yang saling menguntungkan seluruh pihak terkait. Mulai dari pemerintah sebagai pemungut pajak, pengusaha transportasi konvensional, dan tentu saja penyedia aplikasi transportasi online. Dari perhubungan juga, tadi Pak Sekjen menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian aturan-aturan di level atau di tingkat peraturan menteri agar bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Kembali yang namanya aplikasi online, pengembangan aplikasi ini sesuatu kenisayaan, tidak bisa tidak dicegahannya bagaimana kita menyesuaiannya secara optimal. Sementara Managing Direktur Grab Indonesia, Rizky Kramadi Berata, mengaku Grab berkomitmen untuk memenuhi seluruh aturan yang diterapkan pemerintah. Salah satunya adalah penempelan stiker sebagai identitas mobil mereka. Kalau dari kami, kami akan mengikuti apa saja yang orang sedang menjadikan arahan, menjadikan arahan, apapun itu. Tapi tentunya kalau memang arahannya stiker, kami dengan tangan terbuka akan mengatakan. Penyedia aplikasi online seperti Grab Indonesia merupakan entitas bisnis legal yang terdaftar sebagai pembayar pajak. Grab Indonesia merupakan perusahaan teknologi yang menghubungkan pengemudi dengan para konsumen. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.